Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Sudah hampir 2 minggu rekan-rekan ya, saya belum upload video lagi dan baru sekarang saya bisa upload karena saya sibuk banget untuk membuat World TV Panel ini rekan-rekan ya ini adalah sebuah World TV Panel yang besar banget dan ini adalah yang terbesar yang pernah saya buat menggunakan bahan utama yaitu papan multi-plag dan saya menggunakan pelapis yaitu HPL ya rekan-rekan ya dan saya baru pertama kali ini mencoba menggunakan HPL ternyata hasilnya lebih bagus dan lebih kelihatan solid ya rekan-rekan ya saya menggunakan merek HPL dari TAPO ini ya rekan-rekan ya buat rekan-rekan yang penasaran langsung saja kita akan mulai video kali ini ya untuk membuat World TV Panel yang sebesar ini dan di bagian bawahnya disini ada sebuah kabinet floating atau melayang jadi kelihatan lebih minimalis dan modern baik rekan-rekan langsung saja kita mulai video ini oke rekan-rekan ini papan multi-plag yang akan kita pakai saya menggunakan dua jenis yaitu 18mm dan ada yang melamin toe yang ada melaminnya ya baik kita akan gunakan yang polos dulu papan multi-plag dengan ketebalan 18mm terlebih dahulu kita akan potong ya rekan-rekan ya karena kita butuh tambahan lebarnya nanti totalnya lebarnya adalah 193cm jadi ini saya potong menggunakan bergaji circular saw nah nanti posisinya seperti ini rekan-rekan ya ini yang lembaran utuh untuk papan multi-plagnya kita sambung jadi nanti untuk lebar totalnya adalah 193cm untuk menyambungnya saya menggunakan teknik menggunakan jik pocket hole saw seperti ini jadi nanti menyekrupnya dari posisi samping kita kasih lubang dengan jarak sekitar 30cm di bagian samping seperti ini kemudian kita tambahkan lem kayu supaya nanti sambungannya bisa lebih erat oke tinggal kita gabungkan seperti ini kita rapatkan kemudian tinggal kita sekrup dari posisi samping menggunakan sekrup dengan panjang 3cm oke seperti ini rekan-rekan ya hasilnya untuk papan utamanya kemudian kita potong ini dengan lebar 3,5 cm kita buat beberapa batang kemudian kita potong untuk panjangnya kita sesuaikan dengan sisi tepi dari papan utamanya kita akan membuat frame ya rekan-rekan dengan potongan ini kita buat potongannya nanti di bagian bawah kita lem menggunakan lem kayu seperti ini kemudian kita pasang di bagian bawahnya sehingga nanti terlihat tebal untuk papan utamanya kemudian kita paku tembak seperti ini hasilnya seperti ini rekan-rekan ya untuk rangka bagian tengah dan bagian pinggirnya sekarang kita akan buat kabinet floatingnya ya menggunakan block mint atau papan yang sudah ada lapisan melamintonya kita potong dulu dengan lebar 35 cm dan ini untuk potongannya sudah siap dan ini untuk pelapis furniture nya ya rekan-rekan ya saya menggunakan HPL kemudian untuk marknya saya menggunakan mark dari TACO ini rekan-rekan ya semua jadi semuanya supaya seragam dan kualitasnya sama ini untuk detail dari tipenya kemudian untuk memotong HPL ini saya menggunakan circular saw saja rekan-rekan ya supaya lebih cepat kalau menggunakan cutter HPL bisa tapi prosesnya lama bisa juga menggunakan table saw oke seperti ini untuk pengalaman saya menggunakan lem kuning lem dua muka ya rekan-rekan ya seperti ini kita akan aplikasikan lemnya dulu di bagian belakang dari HPL untuk pengaplikasiannya kita bisa menggunakan KP besi seperti ini ya rekan-rekan supaya hasilnya lebih rata kita aplikasikan untuk bagian HPL belakangnya ini keseluruhan tidak usah terlalu tebal tidak usah terlalu tipis ya rekan-rekan ya jadi sedang-sedang saja kemudian kita tunggu kering beberapa saat sambil menunggu kita lem bagian multi-plagnya seperti ini oke setelah sedikit kering beberapa saat kita kasih tatakan seperti ini ya rekan-rekan ya untuk pemasangannya supaya nanti tidak miring kita pasang terlebih dahulu di bagian atas tatakan dan ini belum menempel jadi masih bisa kita geser-geser ya posisinya bisa kita sesuaikan terlebih dahulu kita pasang dari bagian tepi kemudian kita rekatkan sambil kita tekan untuk bagian ujungnya dulu kemudian tatakan bawahnya kita tarik satu persatu kemudian kita rapatkan sampai di bagian paling ujung di bagian paling ujung kita langsung rekatkan kemudian kita kasih tekanan yang maksimum untuk HPL nya supaya bisa merekat dengan erat untuk memotong bagian tepi HPL nya sisa potongannya kita bisa menggunakan mesin trimmer dengan mata flash trim seperti ini yang ada bearingnya atau kita bisa juga membuat jik atau dudukan rekan-rekan seperti ini ini nanti hasilnya akan lebih bagus dan bisa lebih lurus ya rekan-rekan untuk hasil potongannya nah ini untuk bagian atasnya nanti kita akan double untuk multi-plag nya sehingga nanti bagian depannya akan terlihat lebih tebal jadi kita double saja ini dengan lebar 5 cm kita kasih lem dan kita skrup kita skrup di beberapa lokasi nah seperti ini kemudian tinggal kita kita pasang untuk sisi dari kabinetnya ini sisi paling tepi kita skrup dari bagian atas kemudian di bawahnya juga kita skrup kemudian ini untuk sekat yang kedua kita pasang semuanya nah ini sudah terpasang untuk semua sekatnya dengan jarak 35 cm kemudian kita tutup untuk bagian bawahnya jadi nanti bagian bawahnya juga ada melaminnya ya rekan-rekan seperti ini jadinya kemudian kita rapikan di bagian sambungan-sambungan supaya tidak ada yang menonjol nanti supaya saat kita pasang HPL lagi akan rapi ini kita pasang untuk HPL motif kayu yang putih seperti ini kita pasang di bagian samping luar kemudian untuk tabletopnya saya menggunakan motif kayu yang gelap untuk warnanya ini untuk bagian depannya ini untuk bagian atasnya jadi nanti untuk bagian atas dan bagian kabinet bawah motifnya berbeda ya rekan-rekan ya jadi nanti akan nampak seperti kayu utuh atau kayu yang solid kita tempel untuk HPL-nya menggunakan lem dua muka seperti yang proses pertama tadi kemudian untuk merapikan potongannya kita menggunakan mesin trimmer untuk bagian depan disini kita akan tutup menggunakan edging dari taco juga ya rekan-rekan untuk edgingnya ini sudah lebarnya dua cm jadi lebih mudah kita tidak perlu potong-potong lagi seperti ini rekan-rekan hasil untuk kabinet floating-nya sekarang kita akan lapisi ini untuk wall panelnya ya rekan-rekan ini bagian sampingnya sudah saya lapisi menggunakan motif marmer kemudian ini untuk bagian bawahnya ini untuk bagian kaki ya ini lebarnya 15 cm kita pasang juga untuk motif marmer nah ini untuk bagian atasnya ya rekan-rekan ya motif marmer lebar full HPL kita pasang pelan-pelan ya jangan sampai geser kemudian ini hasil akhirnya rekan-rekan ya untuk bagian wall panelnya sudah kita lapisi semua sekarang tinggal kita pasang untuk kabinetnya di bagian bawah seperti ini ya kita pasang kita taruh di bagian atas kemudian kita skrup dari bagian belakang kita pasang skrup yang banyak ya rekan-rekan ya supaya nanti lebih kuat kemudian kita akan membuat untuk variasi strip kayunya kita menggunakan lebar 3,5 cm kita double seperti ini rekan-rekan ya jadi nanti akan membentuk sebuah balok kotak ukurannya 3,5 x 3,5 cm seperti ini rekan-rekan ya untuk hasil akhirnya sudah jadi balok kemudian kita akan lapisi menggunakan HPL ini sudah saya potong-potong lebarnya 4 cm kita lem dulu menggunakan lem 2 muka untuk bagian HPL dan bagian kayunya setelah itu setelah kering kita langsung tempel saja seperti ini kita rekatkan setelah itu nanti kita rapikan bagian tepinya menggunakan mesin trimmer untuk hasil akhirnya seperti ini rekan-rekan ya ada 3 sisi yang kita lapisi menggunakan HPL motif kayu ini saya sudah membuat sebanyak 8 batang ya untuk variasinya sekarang tinggal kita pasang rekan-rekan ya untuk pemasangannya kita akan mulai dari posisi paling pinggir dulu kita pasang di posisi paling tepi disini kita skrup dari bagian bawah kemudian kita pasang yang selanjutnya dengan jarak 3,5 cm hasilnya seperti ini rekan-rekan ya sudah saya pasang semuanya dan rapi sekarang kita waktunya untuk pembuatan panel TV-nya ya untuk dudukan TV-nya seperti ini menggunakan papan multi-black 18 mm dan kita akan buntuk lubang atau kotak sebagai pengait dari TV-nya nanti dan sebagai jalur kabel supaya nanti kabelnya tidak terlihat di bagian luarnya kita bisa potong menggunakan gergaji jigsaw seperti ini dan ini untuk hasil lubangnya kemudian kita akan buat dudukan di bagian belakang supaya nanti bisa lurus saat kita pasang seperti ini kita pasang di bagian belakang kemudian kita skrup dari bagian depan kemudian kita lapisi dengan motif marmer ini yang warna putih agak kerem ya setelah itu kita kasih lubang pada posisi yang tadi sudah kita buat terlebih dahulu pada bagian multi-black untuk melubangi kita bisa menggunakan mesin trimmer seperti ini nah seperti ini kan-kan-kan ini untuk dudukan TV-nya kemudian ini untuk jalur kabel listriknya sekarang kita balik posisinya ya rekan-rekan ya kita akan pasang lighting atau kita pasang lampu LED strip ya ini yang biasa digunakan untuk plafon rekan-rekan supaya lebih awet saya pakai ini saja ini sudah dilengkapi dengan adapter jadi tinggal kita colokkan di listrik oke untuk pemasangannya mudah tinggal kita menggunakan lem G saja kita tinggal tempelkan di bagian papan multi-black bagian pojok kita lem menggunakan lem Korea ataupun lem G seperti ini tidak terlalu sulit oke setelah selesai tinggal kita pasang di bagian wall panelnya kita posisikan di bagian tengah persis seperti ini untuk pemasangannya kita skrup dari posisi belakang kemudian kita buat jalur kabel menggunakan matabur hole show ini diameternya sekitar 5 cm 5 cm nah seperti ini rekan 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 untuk hasil sementaranya sekarang kita waktunya untuk pemasangan rak rak sudah saya buat seperti ini sudah ada lapisan HPL dan melamintonya di bagian bawah untuk pemasangan saya menggunakan pin embalan dupro seperti ini menggunakan matabur 5 mm tinggal kita pasang seperti ini dengan mudah ya rekan rekan untuk dudukan ambalan ini dan tinggal kita taruh seperti ini jadi nanti kita bisa lepas bisa kita pasang sesuai kebutuhan saja sekarang kita akan finishing bagian atas ya rekan kita lepas dulu plastik dan kita rapikan bagian sambungan HPL dan ini saya menggunakan taku HPL cleaner untuk membersihkan sisa lem sepidol kemudian ada beberapa hasil saya akan hilangkan menggunakan taku HPL cleaner ini lebih praktis daripada kita menggunakan thinner atau minyak tanah tidak berbau dan hasilnya tidak lengket tidak ada sisa lengket di hasil yang kita bersihkan bagian marmer di sini masih ada beberapa kotoran kita bisa bersihkan dengan mudah menggunakan taku HPL cleaner ini oke sekarang kita tinggal pasang pintu ya rekan 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 saya menggunakan engsel sendok dari taco juga ini modelnya yang lurus rekan 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 kita menggunakan jik seperti ini supaya nanti pemasangannya bisa pas presisi kita kita pasang di bagian kabinet kita skrup dua kemudian kita menggunakan jik juga untuk melubangi tempat engsel sendoknya ini menggunakan mata force nerbit kemudian tinggal kita pasang untuk engsel sendoknya kalau pakai jik mudah ya rekan rekan lebih cepat dan presisi untuk pasangnya oke sekarang tinggal kita kaitkan di bagian kabinetnya dan kita setting untuk posisinya oke setelah pas untuk pemasangannya tinggal kita kasih tutup di bagian penutup baut ini supaya rapi dan bagian televisinya ini sudah saya buatkan untuk dudukannya rekan yang menggunakan papan multi plug saja seperti ini dan ini juga sudah kuat tinggal kita pasang saja pertama tinggal kita pasang untuk kabel-kabelnya dan ini nanti kabelnya tidak terlihat ya rekan-rekan karena jalurnya ada di belakang kemudian tinggal kita kaitkan di bagian panelnya saja seperti ini tinggal kita tarik kebawah dan inilah rekan-rekan hasilnya sudah selesai semua saat kita membuat wall TV panel yang ukurannya besar banget ini bentuknya seperti ini ada kabinet floatingnya di bagian bawah ada lampunya sudah menyala semua dengan baik untuk pintunya modelnya untuk XL-nya slow motion jadi saat kita tutup dia akan pelan seperti ini jadi lebih bagus oke rekan-rekan seperti itu tadi untuk cara pembuatannya dan memang sudah selesai untuk wall TV panel yang besar banget membutuhkan waktu satu minggu lebih saat saya membuatnya sendiri untuk hasilnya memang terlihat lebih solid dan lebih bagus jika kita menggunakan pelapis dari HP seperti ini jadi dilihatnya seperti natural dan benar-benar rata untuk bagian panelnya disini ini marmernya juga kelihatan natural banget dipadukan dengan bagian stripping ini yang menggunakan motif kayu untuk pengerjaan HPL ini memang benar-benar butuh kesabaran ya rekan-rekan ya apalagi buat saya atau buat rekan-rekan mungkin yang baru belajar karena saya baru pertama kali masang HPL seperti ini memang butuh trik butuh kesabaran dan kalau kita lama-lama terus berusaha kita terus belajar lama-lama juga akan dan hasilnya juga akan bagus saya rasa seperti itu rekan-rekan untuk video kali ini semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi buat rekan-rekan sekalian mungkin rekan-rekan yang penasaran dengan total biaya dari pembuatan Wall TV Panang ini rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa di klik dulu tombol subscribe yang suka dengan video ini silahkan klik like yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel tukang jadi-jadian terima kasih dan tetap semangat selamat menikmati